Desember mendatang, Pemprov DKI Jakarta akan berlakukan pembatasan sepeda motor di Ibu Kota. Aturan tersebut rencananya akan berlaku setiap hari 24 jam. Mulai Desember, pengendara sepeda motor dilarang melintas Bundaran Hotel Indonesia hingga Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat. Kebijakan pembatasan sepeda motor yang digagas pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut akan diuji coba selama satu bulan setiap hari selama 24 jam. Kita pengen 24 jam aja, supaya orang gak terlalu penat. Tadi ada pemikiran jam 10 malam dilolosin. Nah kita lagi kaji juga. 4 jam tadi jam 10 malam dilolosin, kebut-kebutan tengah malam. Jadi lebih baik 24 jam ini untuk menghindari orang meninggal. Nanti daerah kuningan ini semua kita batasi, tapi siapin bertingkat gratis tiap 10 menit. Warga pun menanggapi hal tersebut. Kalau misalkan untuk pahak untuk mengurangi kemacapan, ya gak masalah sih. Yang penting Jakarta ini jadi bagus lah gitu lah, gak macet. Kalau mungkin jangan motor kalian mobil gitu kalian. Karena mobil kan sekarang banyak warna, mobil murah ya kan. Saya mewakili ojek ini gak setuju. Gak setuju aja ya, karena kan aksesnya jalan kan suruh diriman yang paling dekat sama tamrin. Sejatinya aturan ini diberlakukan untuk menekan angka kecelakaan kendaraan roda 2. Sebagai kompensasi, pemprov akan menyediakan layanan bus gratis. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.